Shhh, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Di kesempatan malam hari ini, saya akan menemani kesempatan bahagia Anda, kesempatan tidur Anda, kesempatan Anda menikmati lelah sambil. Mungkin ada juga yang sedang bekerja malam sembari menikmati cermal ini, dari segi pandang manapun tengah malam itu emang enak buat dengerin sesuatu yang syahdu-syahdu. Baik itu orang cerita, baik itu kita berbagi keluh kesah dengan siapapun. Jadi, saya ucapkan selamat malam untuk kalian yang sedang mulai beristirahat, sudah mulai selonjoran, sudah mulai menikmati suasana malam hari. Jadi, sudah mulai menikmati kelelahan-kelelahan dari siang hari. Atau mungkin Anda yang sudah baru saja mulai bekerja di kesempatan malam hari ini, sudah mulai bekerja. Saya ucapkan selamat bekerja, hati-hati, semoga semuanya diberi kelancaran dan kemudahan. Karena ada juga yang kerjanya malam, ya. Ada beberapa subscriber saya yang kerja malam, kayak Mas Taufik sama Mas Ahmad Firdaus itu sering kerja malam katanya, ya. Saya ucapkan selamat bertugas, semoga kalian semua selalu sehat. Pokoknya siapapun, bukan hanya Mas Taufik atau Mas Firdaus, tapi tanpa terkecuali subscriber yang baik hati, mudah-mudahan kalian termasuk contoh-contoh orang baik yang diberi kemudahan sama Allah untuk menjalankan kegiatannya. Meskipun di malam hari, gitu ya. Saya sapa-sapa juga untuk seluruh subscriber yang sudah subscribe. Terima kasih banyak sudah berkampung di kesempatan malam hari ini. Aduh, ternyata subhanallah. Segmen cermal ini banyak yang menunggu, karena jauh dari kesan mistis, ya tau. Karena yang lain-lain kan kita yang bahas soal-soal gaib-gaib. Nah, kalau segmen cermal ini tidak menggunakan segi mistis dan lain-lain, tapi cukup untuk menemani saat hidup. Malah lebih tepatnya mereka didongengin kali ya. Gak apa-apa deh, mulai hari ini kalau yang mau dengerin cermal karena berguna buat kalian teman tidur, kalian harus transfer ke aku. Kan bermanfaat kan jadi obat tidur buat kalian ya. Enggak, 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 bercanda-bercanda. Saya sapa untuk seluruh subscriber yang baik hati di sana, tanpa terkecuali yang di grup WhatsApp orang baik, rumah orang baik juga. Selamat malam, selamat istirahat, tanpa terkecuali Mbak Keral, Mbak Yanti, Mbak Siti Amina. Terus ada Mas Hendro, ada Mas Ronggo, Mas Taufik, ada Rich. Terus ada Mas Irman, ada Mas siapa kemarin? Nurul Huda kalau nggak salah yang sudah masuk. Ada Mbak yang dari Palembang, Mbak siapa namanya? Ya aku, Mbak Yati apa ya? Aduh lupa. Terus Mbak Widayati yang dari Lampung juga. Selamat bergabung di sini lagi ya. Saya absen-absen saja untuk seluruh subscriber yang baik hati yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Untuk yang belum, jangan lupa dibantu atau subscribe-nya ya. Tombol subscribe-nya dipencet. Insya Allah ada sesuatu yang bisa kalian dapat di sini. Apa itu? Obat tidur. Yang di luar negeri tanpa terkecuali para TKW, TKI, subhanallah. Terima kasih banyak sudah men-support saya ya. Semoga Allah mudahkan jalan rezeki kalian semua. Yang di Taiwan, Taipei, terus Hongkong, Makau. Arab Saudi, Jeddah, Malaysia ada juga. Singapura, Brunir Darussalam. Terus ada juga yang dari California, USA, sama dari Jerman. Selamat malam. Yang di Indonesia ada dari Papua. Ada Pak Siapa gitu dari Papua. Kemarin bikin saya ketawa deh Bapaknya. Untuk yang pernah salah sama saya minta maaf. Amin, kata dia. Iya, saya maapin. Amin, kata dia. Subhanallah Bapak, sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih banyak sudah menghibur saya. Pak Risma apa, Pak Risman apa kalau nggak salah ya. Yang dari Papua ya. Selamat pagi, eh selamat malam Pak. Sehat selalu ya. Terus untuk yang ada di NTT kemarin Kalimantan. Ada yang dari Pandaan Jawa Timur, Sidoarjo, Semarang, Solo, Jogja, Boyolali. Ada juga Jakarta, Bandung. Semuanya lah ya. Kalau di Sapa semua habis darah waktunya. Dari Palembang juga ada Jambi, Pak Bengkulu ada juga kemarin ya. Oh, yang dari Cianjur, itu yang punya macan putih atau kumaha wartosna. Buat akang siapa nami nanya. Ali Chen Meren. Salah nggak? Salah ya. Kalau salah mohon maaf. Pokoknya yang di Cianjur deh. Nggak penting-penting banget soalnya orang itu ya. Jadi nggak usah sapa-sapa. Pokoknya terima kasih banyak kalian orang-orang baik, subhanallah. Saya tuh seneng banget loh. Senengnya kenapa ya? Kita bisa saling apa? Bisa saling bertukar pikiran. Kita bisa saling apa namanya itu. Aduh nih kacamata kayaknya perlu ganti deh ini. Ya Allah udah nggak enak di mata. Apa? Kalian-kalian orang-orang baik yang sudah. Aduh, saya tuh kadang-kadang. Karena apa ya? Di tengah covid yang sedang melanda ini. Saya nggak kerja-kerja. Saya nggak apa-apa. Tapi saya tuh ngerasa kayak. Gimana ya? Kayak mendapatkan jalan baru. Jalan baru untuk menuju kebahagiaan gitu loh. Karena disini banyak orang baik. Orang yang support. Orang yang menyemangati saya. Jadi saya ngerasa kayak punya temen gitu loh. Jadi luar biasa banget. Serius. Saya seneng banget di Cermal ini. Karena banyak banget yang nanti kalau nggak salah. Yang di Taiwan juga ya. Semoga sehat selalu. Itu sering banget support. Apalagi Mbak Siti Aminah. Setiap pagi coy. Kebo. Bangun kebo. Kebo. Jadi. Apa ya? Kita sudah di. Kayak terikat dengan sesuatu yang. Yang luar biasa. Allah ciptakan buat kita berdua. Antara aku Mbak Siti Aminah. Udah biasa aja gitu loh. Nggak kayak. Nggak kayak dulu gitu ya. Nggak kayak dulu yang kita harus begini-begini. Begini-begini gitu ya. Dan sudah. Aku ucapkan terima kasih juga untuk beberapa yang sudah memberikan kritik dan saran. Baik. Tentang. Live berdua tuh kalau bisa make-nya dua. Oke. Terima kasih. Kemarin sudah ada yang membantu saya. Ini lampunya putus guys. Tuh. Ini baru loh lampunya. Tuh. Hebat kan. Dagang jahjus bisa beli ginian. Ya toh. Terima kasih ya Mbak Allah. Ada handset gaming juga. Handset yang begini nih. Aku beli juga lumayan mahal ya ini. Ini maaf maksudnya ya di standar lah ini handset standar untuk gaming. Untuk bikin vlog, bikin podcast. Ini handset standar. Eh Alhamdulillah ada kiriman lagi satu kemarin. Terima kasih banyak. Ya kalau cicil-cicil kayak gini kan lama-lama nanti berkumpul. Jadi bisa ngumpulin orang. Kita bisa komunikasi sama orang lain. Terus kita bisa. Apa namanya. Bisa dapat lebih banyak lagi ilmu kan. Dari sini ya. Dari vlog ini. Dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk beberapa orang yang sudah baik. Oh iya. Ada kabar gembira juga. Aku sih gak ini ya. Apa gak punya. Ini hape mahal banget guys. Aku gak mungkin. Saya recall untuk saat ini. Saya bilang. Kebeli juga gak. Saya kebeli juga gak nih handphone. Jadi ini Samsung A51. Aku terima kasih banyak. Aku gak promosi disini. Gak ada promosi siapa. Karena ini dari Samsung atau apa. Tapi aku cuma bilang terima kasih. Untuk gambar Allah yang sudah membantu aku. Untuk mendapatkan unit ini. Adikku juga dibantu di kampung. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Jadi. Untuk beberapa curhatan-curhatan yang masuk. Sambil saya nge-live. Sambil saya nge-record. Saya langsung bisa cek di handphone-nya. Gitu ya. Saya gak bisa ngomong apa-apa. Mudah-mudahan Allah yang memberikan balasan. Mudah-mudahan Allah yang memberikan. Apa. Balas atas kebaikannya itu ya. Karena disini. Sekali lagi saya himbaw teman-teman. Ada yang minta. Nomor rekening. Ada yang mintain nomor itu. Terus. Ada bahkan orang. Mas terus dipajang aja nomor rekeningnya. Di vlog. Gitu juga ya. Mbak siapa gitu. Mbak Wijayati. Mbak Sugiarti. Kalau gak salah. Yang memberikan saran itu. Jadi. Saya kalau untuk memajang nomor WhatsApp. Apa nomor WhatsApp. Sama nomor rekening. Saya gak berani. Takutnya nanti. Ada beberapa orang yang mengat. Eh kok. Seperti ini sih. Keterlaluan banget gitu loh. Keterlaluan. Dikiranya nanti saya memanfaatkan keadaan. Untuk saya cari rezeki. Atau cari-cari uang. Saya gak mau. Saya gak mau dibilang begitu. Nanti akhirnya. Akan jadi fitnah-fitnah. Gitu ya. Saya pertimbangkan dulu beberapa saran. Kenapa orang minta nomor rekening gak saya kasih. Ya ada alasannya. Karena. Saya intinya takut. Takut. Membebani orang. Gitu ya. Terus kenapa kok beberapa orang dikasih. Beberapa masih bisa bantu. Mas Tulus. Gak tahu. Hati saya juga tergerak untuk memberikan. Soalnya. Nah kalau itu saya gak ngerti ya. Saya gak peduli. Kalian ngasihnya banyak atau sedikit. Saya gak perbandingkan apapun. Dan saya gak pernah menyebutkan siapapun. Dan orangnya saya yakin juga gak pernah mau disebutkan. Ini HP mahal banget guys. Aku cuma bisa mimpi beli HP kayak gini. Kalau untuk saat ini ya. Tuh serius. Karena. Ya masih mimpi lah saya. Malah tadinya kata orangnya beli A71 aja. A71 harganya masih 6.900.000an guys. Nah. Sedangkan adikku di kampung lagi butuh uang. Nah gitu kan. Aku pikir lagi. Ya Allah sayang banget ini HP kayak gini. Mahal banget ini aja. Aku udah. Aduh sayang banget gak sih. Tapi insya Allah. Ada jalan rizkinya nanti dari sini ya. Jadi saya harus bagi dua ceritanya. Adikku juga butuh. Aku juga butuh. Makanya aku berbagi dengan yang di rumah dulu. Cuma bisa bilang terima kasih. Semoga Allah lipat gandakan. Ya. Hari ini ada cerita dari siapa? Mas Tulus. Jadi Mbak Siti Amina ini sudah lama sekali kenal dengan saya. Dan sudah lumayan sering kita berbagi. Sudah lumayan sering kita cerita. Sudah lumayan sering kita ngobrol-ngobrol. Eh pokoknya kerap banget deh. Aku kadang manggih. Aku tuh gak. Dia. Dia ke aku juga wis. Biasa aja. Aku ke dia juga udah biasa aja. Duh kayak kakakku sendiri. Karena jujur aku gak punya kakak. Kakakku yang perempuan. Sudah hampir 18 tahun itu di Malaysia gak ada kabar. Itu aku punya kakak perempuan paling deket sama dia. Aku paling deket sama dia. Paling deket sama kakakku yang perempuan itu. Makanya. Aku sekarang sama Mbak Siti Amina ini setiap pagi dia bangun. 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 Dari pagi. Dia pagi pasti udah bangunin. Dia itu. TKI. Di. Taipei. Eh di Taipei ya Mbak? Di Taiwan pokoknya. Di Taiwan. Beliaunya itu aslinya dari Jawa. Cuman sekarang tinggal di Lampung Tengah. Dan. Sudah berpuluh-puluh tahun guys. Beliau itu disana. Dan tadi pagi sebelum saya bikin vlog ini. Saya sempat telpon orangnya Mbak. Ceritanya tak angkat nih vlog ya. Katanya. Ya weh seru apa-apa lo leh. Yang penting. Aku tak deluk. Kira-kira gue cara mengolahmu gimana. Katanya gitu ya. Ya ngolah ya gampang lah. HP ku lo anjar. Hello. Jangan pengen ya Mbak Amina. Sampai tuh cuma ngimpi. Kalau pilih HP kayak gini. Kalau aku udah biasa ya guys. Ini. Dia juga sudah biasa dengan mulutku. Aku juga sudah terbiasa sama mulut dia gitu loh. Dia tuh galak guys. Kalau pembantu kok galak. Aku tanya Mbak itu galak. Ya aku galak sama macikanku. Kalau aku bener aku gak akan malo. Aku. Kalau bener tak galakin macikanku. Katanya. Astagfirullahaladzim. Ada ya orang begitu ya. Jadi judulnya itu. Kalau dibikin sinetron. Pembantuku yang kejam. Oke. Aku pengen nangkat cerita soal Mbak Siti Amina. Jadi kalau. Dia tuh juga lumayan banyak guys. Keluh kesahnya. Di antara sakit-sakit yang dia derita. Di antara beberapa sakit yang dia rasakan. Tapi ada beberapa juga yang. Soal. Apa itu. Entah itu perselingkuhan. Ada juga. Selingkuh ada ya Mbak ya. Pernah diselingkuhin ya. Sering banget. Jadi. Malah suaminya itu. Dan mantan suaminya itu. Dia nikah lima kali guys. Gila gak. Ini setiap yang kelima. Anjay. Nikah lima kali coy. Gue aja sekali belum laku-laku. Lima kali nikah. Aku sih sempet gini ya. Ini orang kok bisa banget sih bertahan gitu. Eh lima kali loh guys. Suaminya nikah lima kali loh. Iya kan. Terus. Jadi kalau aku misalnya angkat soal perselingkuhan dari suaminya lagi. Kayaknya gak seru. Karena kan cerita-cerita perselingkuhan sudah banyak. Terus. Mbak Siti Amina ini dulunya. Intinya dia telepon saya itu. Karena dia tergerak hatinya. Dia juga termasuk penggemar Ustadz Danu awalnya. Jadi. Dia terketuk untuk meng. Apa. WA saya atau inbox saya itu karena banyak hal. Hal pertama adalah intinya dia ingin berubah jadi lebih baik. Dan dia juga jujur sama kayak saya. Aku dulu bukan orang bener kok. Mbak Yumo itu juga bukan orang baik. Dulu begini, 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 begini. Dia jujur semuanya. Dia cerita semua sama saya. Dan. Posisi dia kerja di mana. Dia sakit apa. Sakit apa. Semuanya diceritain sama aku guys. Kayak cerita sama adiknya sendiri gitu loh. Kayak gak ada apa ya. Kayak gak ada larangan. Eh bukan larangan. Gak ada dinding apapun antara kita berdua itu. Jadi memang kita sudah memiliki kedekatan tersendiri. Mbak Mina itu kerja sudah puluhan tahun di Taiwan. Dia sering tertipu dengan laki-laki juga. Tertipu dengan laki-laki intinya suaminya sendiri. Katanya buat A buat B. Buat A buat B duitin T. Ya. Katanya buat A buat B duitin T. Gitu-gitu gak ada duitnya. Kasian kan. Coba kalian pikirkan. Taiwan itu jauh loh guys. Gak cuman kayak di Jakarta Selatan ke Jakarta Barat. Tinggal lompat. Kerja jauh-jauh. Sudah di luar negeri. Eh di Indonesia ditipu. Sama teman-temannya. Sama suaminya. Bahkan suaminya sendiri. Kan gak enak ya. Kita sudah kerja lumayan jauh. Kita sudah kerja dengan keseriusan kita. Dengan apa niat. Niat awalnya tetap pengen kerja. Pengen menikmati masa tuanya nanti udah ada hasil lah gitu. Intinya begitu. Alhamdulillahnya. Meskipun dengan beberapa kondisi yang dirasakan. Mbak Mina ini orangnya lumayan kuat. Jadi kita itu sering voice note-an guys. Dia juga yatim piatu. Dia sudah berpuluh-puluh tahun yatim piatu. Mencari rezekinya sendiri. Sama saya juga. Jadi kalau dia voice note nangis. Ntar saya balasnya juga nangis. Jadi kayak gitu aja. Apa? Ya kayak gitu. Karena kita sama kali ya. Kita sama-sama tersakiti. Sama-sama anak yatim piatu. Yang memang perlu kasih sayang dari orang tua. Tapi kita gak dapat itu gitu loh. Jadi kita akhirnya merasa kedekatan. Terus apa yang mau diangkat dari Mbak Mina. Yaitu beberapa cerita hidupnya. Yang pertama dia sering dibohongi laki-laki. Suaminya sendiri. Yang kedua. Beliau ini punya teman. Sama-sama dari Lampung. Sudah dianggap sebagai adik kandungnya sendiri. Apa-apa bersama. Apa-apa bersama. Ibaratnya baju aja sepakaian gitu loh. Baju satu dipakai berdua. Makan piring bareng-bareng. Ibaratnya gitu ya. Jadi banyak faktor yang membuat mereka tuh akhirnya dekat. Sama-sama dari Lampung. Sama-sama kerja di Taiwan. Di luar negeri lah intinya. Nah. Sudah dekat. Sudah dekat. Sudah dekat. Sudah dekat. Akhirnya mereka akrab. Seperti hal ini kakak adik. Setelah mereka akrab. Seperti kakak adik. Mbak Mina ini. Karena dia sudah sangat care. Dengan adiknya ini. Apapun dia curahkan kakak adiknya. Ya maaf ngomong. Bukan mengungkit. Tapi. Misal dia gak punya apa. Dikasih. Dia gak punya apa. Dikasih. Bahkan sampai terlibat. Pernah terlibat hutang puluhan juta juga. Untuk beli tanang. Untuk beli sapi. Beli sawah. Beli segala macem. Aku sih dengerin ceritanya agak rumit ya. Karena. Kok bisa orang terlalu percaya dengan orang. Dengan jumlah puluhan juta. Kadang-kadang aku gitu. Tapi emang Mbak Mina ini orangnya gampang luluh. Bukan gampang luluh. Orangnya memang. Baik. Dia tuh gak bisa ngeliat orang susah. Dia suka membantu orang. Emang orangnya kayak gitu. Jadi wajar kalau dia. Suka. Tertipu. Tapi. Yang saya salut lagi. Setelah saya tanya. Mbak Pie. Perasaan ini. Tengok-tengok. Tengok-tengok. Kan aku bilang ya. Aku sendiri pribadi bilang gini. Sabar Mbak Allah tuh gak tidur. Gini-gini. Ini jawabannya dengan simpelnya. Dia jawab apa-apa. Tengok-tengok. Mbak Yuma Wisbyosok. Perkorodik nih Arab nakal karaku. Di Arab jahat karaku. Ya gue urusan ini deh. Sempetin Mbak gak begitu. Ya. Dia mau jahat sama saya. Biar jadi urusan Allah. Dia mau jahat sama itu. Nah itu. Itu yang saya salut. Betul dengan beliau. Beliau itu gak punya dendam sama. Orang yang pernah nyakitin. Baik itu mantan suami. Baik itu teman-teman yang pernah menyakiti dia. Aku bahkan sampai yang. Ada ya Mbak. Tapi ya itulah dia. Cuman Mbak Mina ini tipenya. Dia bukan orang yang. Maaf munafik. Yang dia mau nutup diri gini-gini. Dia juga. Apa? Dia juga mengungkit isi hatinya dia tentang. Ya mungkin ini dosa masa lalu. Kule. Dulu kan Mbak Mu juga orangnya gak benar. Mbak Mu begini-begini. Begini-begini. Intinya gitu ya. Ya mau gimana lagi. Mungkin Allah memberi karma mbak. Untuk segera tobat sekarang. Nah itu. Jadi. Setelah Mbak Mina ini. Kerja di Taiwan. Dulu dia pernah mengalami hal-hal yang kurang baik. Ya. Itulah pokoknya. Kenakalan remaja. Kan Mbak Mina masih 17 tahun. Enggak. Beliunya sudah di atas 40 tahun ya. Mbak Mina ini sudah di atas 40 tahun. Dan posisinya sudah janda. Dia sempat ngomong sama saya gitu. Tulus kalau ada jodoh. Mbak Mu pengen punya jodoh katanya gitu ya. Nah kalau teman-teman mungkin ada yang duda-duda. Yang nganggur-nganggur. Perlu istri yang best. Sudah mulai rajin ibadah. Sekarang sudah mulai rajin puasa. Punya pribadi yang bagus. Kuat. Nah boleh hubungin Mbak Siti Amina. Kalau tertarik bisa aja kalian langsung DM di Instagramku. Nanti disini ada biasanya. Di bigtulus underscore BP2. Nanti bisa kenalan lewat situ. Atau kalian masuk di grup rumah orang baik. Karena dia ada disitu. Ya. Ayo. Kalian bisa langsung inbox. Inboxin WhatsApp kalian di Instagramku. Di bigtulus underscore BP2. Nanti ada nomornya Mbak Siti Amina. Nah kalian bisa kenalan dah. Iya. Jadi. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau ini adalah. Beliau gak pernah menyesali yang sudah terjadi. Itu pertama. Yang kedua beliau gak pernah menyalahkan orang. Kenapa orang itu jahat sama saya. Nah justru Mbak Mina ini bagusnya dia. Prinsipnya dia adalah dia itu justru. Gini loh. Aku tuh kenapa sekarang dikasih kayak gini. Kenapa hak. Aku dikasih sakit sama Allah. Kenapa perutku sakit. Kenapa iniku sakit. Kenapa orang nyakitin saya. Karena masa lalu saya jelek. Saya bukan orang baik. Dulu saya begini saya pernah nakal. Nah itu yang patut diacungi jempol. Karena jarang sekali orang tuh sekarang yang menyadari kesalahannya. Yang ada orang akan terus berpikir. Ya Allah kenapa sih aku diuji terus. Ya Allah kenapa sih ya Allah aku begini ya Allah kenapa. Dia akan terus ngeluh. Tanpa berpikir kesalahannya dia di masa lalu. Entah yang kita alami sekarang itu ternyata adalah. Apa itu? Yang kita alami sekarang ini adalah salah satu dosa di masa lalu. Kita kan gak pernah tahu. Yang kita alami sekarang itu adalah salah satu karma dari apa yang kita luka di masa lalu. Kan kita gak pernah tahu. Allah itu adil. Tapi yang perlu kita syukuri adalah satu. Perlu kita syukuri adalah satu. Allah memberikan balasannya di dunia. Coba kalau di akhirat. Kita sudah gak bisa tobat. Kita sudah jauh dari Allah. Kita gak bisa minta maaf sama Allah. Gak bisa minta maaf sama orang-orang yang pada kita sakitin. Kita dikasih karmanya di dunia. Kita harus bersyukur. Anda dikasih sakit. Anda dikasih karma di dunia. Jangan ngeluh. Bersyukur. Anda harus bersyukur. Ya. Gak boleh. Anda yang begini. Anda yang begini. Anda yang begitu. Jangan. Ayo terus. Berpikir positif. Apapun itu. Makanya aku selalu. Orang yang cerita sama aku tuh selalu aku bilang. Ayo berpikir positif tentang apapun. Ada mas. Apa gitu yang dari mana saya sempat. Saya sempat itu. Ngantam. Bukan ngantam. Sorry. Saya mendoakan dia tuh sampai yang. Agak lebih ekstra daripada yang lain. Karena dia memiliki pribadi yang galau. Jadi. Saat kita akan mendoakan seseorang. Saat kita akan mendoakan seseorang. Ketika kita berdoa. Kemudian. Orang itu galau. Bimbang. Dia kayak. Iya kayak enggak. Kayaknya kayak enggak. Akhirnya kita masuknya susah. Doa kita masuknya susah. Itu ya. Itu yang perlu kita tahu. Jadi banyak beberapa faktor yang mempengaruhi. Kita harus. Lebih konsentrasi lagi dalam hal itu. Kembali ke Mbak Siti Amina lagi. Beliau itu. Pribadi yang concern. Pribadi yang. Ya sama halnya kayak. Kayak misalnya dia ngomong ya. Aku kalau benar sama majikan. Aku enggak akan. Enggak akan takut. Aku akan galak sama majikanku. Nah misalnya itu. Itu beberapa hal yang memang bisa kita. Ambil kesimpulan. Kalau beliau ini. Ya oleh aku benar. Mau sampai mana juga aku berani. Kalau aku benar sampai manapun. Aku berani gitu. Nah. Itu yang. Yang sempat Mbak Siti Amina tanya. Ungkapkan ke saya. Dan saya cukup. Ini orang terlalu kuat juga ya. Termasuk kuat ya. Karena dulu pertama-tama kenal saya itu. Dia langsung cerita tuh yang. Nangis. Poishotnya nangis. Saya sempat. Aduh. Kasian juga ya. Gitu masanya. Dia orang luar negeri. Orang Indonesia. Tapi kerja di luar negeri. Jauh dari keluarga besar. Di sana masih disakitin orang. Ditipu orang. Bahkan. Aku sih sempat ngeliat. Kalau Mbak Mina ini sedang dihantam sesuatu. Sama orang juga waktu itu. Tapi sudah lama kejadiannya. Saya sudah cerita sama dia. Mbak. Sampan ada sesuatu yang nyangkut tuh di badannya. Tapi. Dia selalu berpikir positif. Dia itu berpikir positif terus Mbak Mina itu. Mbak Mina itu gak pernah mikir yang. Iya. Aku kok diuji begini sama Allah. Ya aku. Aku begini. Gak pernah. Yang dia pikir begini. Ya Allah sekarang lagi ngasih saya begini. Mungkin dosa dari masa lalu saya. Dia selalu begitu. Dia selalu. Bukan menyalahkan Allah. Tapi menyalahkan diri dia sendiri. Dulu aku ngapain. Dulu aku apa. Gitu loh. Nah. Poin yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah. Berhenti mengeluh. Berhenti mengeluh. Berhenti menangis. Kalau dibilang aku. Aku ditinggal orangtuaku. Bapakku 2009. Mamaku 2019. Baru beberapa bulan yang lalu ibuku meninggal. Aku udah kayak gak punya tenaga. Kayak udah gak punya. Kekuatan lagi. Gitu gak punya daya. Lah Mbak Mina sudah berpuluh-puluh tahun ya tim piatu guys. Cari makan sendiri. Ceker-ceker sendiri. Ibaratnya. Dia kuat. Sampai sekarang sudah empat puluh berapa gitu umur. Jadi banyak yang kita harus pelajari dari orang lain. Pengalaman-pengalaman pribadi orang yang memang. Sudah sepatutnya kita jadikan pengalaman buat diri kita sendiri. Tapi yang bagus-bagus. Saya dulu sering ngeluh gini 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 gini. Akhirnya sekarang jadi lebih kuat. Kenapa? Saya cerita sama Mbak Mina. Mbak Mina ngobrol lah. Owe loh. Yatim piatu baru berapa bulan. Aku udah bertahun tau. Aku udah hidup sendiri dari dulu. Saya cari makan sendiri. Bahkan saya ngasih makan keluarga saya. Nah kan gitu. Aku dari 2000... 2005 aku udah kerja sendiri. Kasih makan keluarga aku. Yang gak kasih makan keluarga aku juga sih. Karena aku dulu dagangnya. Aku maksudnya jadi tulang bungung keluarga dari tahun 2004. Jadi makanya kalau sekarang dengan keadaan kita yang seperti ini. Aku jujur udah gak kaget. Aku udah biasa makan pakai garam. Makan nasi doang. Atau minum air putih aja di Jakarta. Aku udah biasa kayak gitu. Cuman aku masih ada ngeluhnya kan. Aku masih ada ngeluh-ngeluhnya juga. Eh tapi ternyata Mbak Mina itu ngomongnya gampang banget. Hele, kamu tuh belum ada apa-apanya. Digituin aku. Serius aku digituin sama dia. Kok dengan gampangnya gitu loh. Kamu tuh ngeluh. Aku loh seperang-perang tahun. Aku sudah berpuluh-puluh tahun kayak gini ngadepin semuanya sendiri. Harus kirim duit ke kampung buat suamiku. Tapi suamiku malah bejat. Ibaratnya kan gitu. Jadi ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi. Dia menjadi kuat. Nah kuatnya Mbak Mina ini sekarang sudah mulai turun ke aku. Dia cerita-cerita-cerita. Akhirnya bahwa memang dia gak ngomong harus begini-begini. Tulus kamu begini. Tapi beberapa hal aku bisa ambil. Yang aku ambil itu yaitu. Akhirnya aku harus lebih kuat lagi. Oh iya banyak orang yang dibawah kita kok. Nah itu pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama kita harus pandai bersyukur. Selama kita masih bisa bersyukur harusnya kita berterima kasih dong. Ya. Di luar sana masih banyak orang yang lebih hancur dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua. Jangan menyalahkan orang lain dengan apa yang kita hadapi sekarang. Bisa jadi itu dulu sama selalu kita. Kita pernah ngelakuin apa dulu sama orang? Kita dulu pernah ngelakuin apa sama orang lain? Nah itu yang perlu jadi pelajaran buat kita. Dulu kita pernah melakukan apa? Kalau sekarang kita mengalami sakit. Kita sekarang diginiin orang. Ditipu orang. Dulu kamu pernah melakukan apa? Itu yang penting. Kalau kamu gak pernah merasa gak pernah melakukan salah. Tapi kamu tetap mengalami musibah. Ya berarti memang Allah sedang menguji kamu. Menguatkan hati kamu tuh jadi lebih tegar lagi. Itu ya. Mbak Mina aja. Aku sempat gini kok. Gak ada benci mbak sama mereka. Enggak. Saya kayak aku gak ada masalah. Voice chatnya masih ada. Aku gak ada masalah apapun sama dia. Kok sekarang semuanya sudah selesai. Dia gak ada sakit hati. Enggak ada dendamnya loh guys. Coba kalau kita. Kalau saya sendiri mungkin sesudah marah-marah. Aku kerja berang-berang puluh tahun loh. Kerja berpuluh-puluh tahun. Kemudian dengan hasil yang lumayan besar. Tapi hilang begitu aja diambil orang. Ditipu sama orang. Katanya beli ini, beli ini, beli itu. Ternyata saya ditipu. Nah itu pasti kan menyakitkan ya. Oke. Beberapa poin itu tadi bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan kalian semua yang nonton cermal ini juga bisa ngerti. Beberapa hal yang perlu diambil. Beberapa cerita. Beberapa apa. Hikmah, pengalaman, pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Apa kalian. Saya rasa kalian bisa mengambil. Dari beberapa percakapan-percakapan atau kata-kata yang saya ungkapkan tadi ya. Semoga sehat selalu untuk Mbak Siti Amina disana. Untuk para TKW yang kerja di luar negeri. Tanpa terkecuali Mbak Yanti, Mbak Mbak Mina, dan lain-lain sebagainya. Mas Ahmad Firdaus yang saat ini di Malaysia juga. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bisa mendoakan. Mudah-mudahan kalian semua dilindungi sama Allah. Diberikan rezeki yang lancar. Diberikan tubuh yang sehat. Dimudahkan untuk segala urusan baiknya. Amin. Ya Allah. Jadi, saya tuh mikir loh. Aku tuh dari Lampung ke Jakarta. Tapi, wis. Gimana ya? Apalagi mereka jauh dari keluarga. Jauh di negara orang loh guys. Bukan daerah orang. Negara orang. Itu luar biasa jauh. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Kalau pas lagi sedih, nangis, kipi ye. Pas kita lagi sakit, siapa yang ngurusin? Ayo. Kan gitu ya. Cuman saya sih sangat berterima kasih. Saya punya vlog ini. Kemudian dikenalkan dengan orang-orang luar biasa itu. Akhirnya saya banyak pengalaman. Pengalamannya apa ya? Kowe susah, masih ada yang lebih susah. Kamu susah, tapi kamu di Indonesia. Laitu orang di luar negeri jauh sekali. Pokoknya saya nggak ada doa selain minta sama Allah. Mudah-mudahan para TKI, TKW yang di luar negeri. Siapapun kalian, dimanapun kalian. Mudah-mudahan Allah mudahkan rizkinya. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan bekerjanya. Dilindungi sama Allah. Dijauhkan dari celaka. Dan dimudahkan segala urusan baiknya ya. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aku kadang-kadang salut. Karena kakakku aja udah berpuluh-puluh tahun nggak ada kabar sampai sekarang di Malaysia. Nggak tahu gimana cara nyarinya. Gimana ininya. Terakhir aku sih sempat minta tolong sama temenku yang indigo gitu. Dia tuh bisa nerawang jauh ya sampai kemana-mana. Aku sempat nanya, kamu tahu nggak sih kakakku tuh di mana? Kalau tahu Mbok Yur dijawab. Dan dia ngejawabnya cuman, itu tuh kayaknya dia di kebun-kebun sawit loh, tulus. Terus dia udah punya anak lagi, udah punya suami di sana. Jadi dia nggak ingat sama kamu lagi. Gitu-gitu kata temenku. Ya sudahlah, aku nggak mau percaya juga soal terawangan itu. Karena aku sendiri, anehnya aku tuh kemampuanku tuh kalau buat keluarga gue sendiri nggak berfungsi sama sekali guys. Kalau buat keluarga gue sendiri aku nggak berfungsi sama sekali. Orang bilang ada arwah penasaran segala macem. Aku sempat nyari, bapakku, mamaku aku cari. Ternyata nggak ada. Jadi aku tuh nggak ngerti. Apa karena kemampuanku tuh nggak berfungsi buat keluarga gue sendiri itu gimana? Saya sih nggak tahu ya. Saya sendiri sampai sekarang belum bisa nemuin kakak saya. Sama ibu saya juga saya nggak bisa nemuin di alam sana. Karena nanti kita angkat vlognya ya. Nanti kita angkat vlognya. Jadi ada cerita sendiri soal itu. Saya cukup berterima kasih dengan pengalaman-pengalaman yang sudah diberikan. Baik Mbak Siti Aminah, Mbak Yanti, Mas Amat Tirdaus, yang di luar negeri semuanya ya. Saya sangat berterima kasih untuk pelajaran yang sudah diberikan. Mudah-mudahan seperti yang doa saya tadi, semua diberikan mudahan ya. Sekian dulu kayaknya cermal sudah di 30 menit. Saya ngoceh, 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 ngoceh ya. Mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa kalian ambil. Meskipun poinnya agak-agak kurang ngalor nyidur, ngalor nyidur. Tapi saya rasa kalian bisa ngambil beberapa hal yang bisa-bisa kalian ambil ya. Kan setidaknya ini bisa teman kalian. Buat teman tidur, ya toh? Yang penting kan teman tidur, Kak. Semoga sehat selalu buat kalian semua. Semoga dimudahkan untuk segala urusan baiknya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum subscribe, ayo di klik tombol subscribe-nya. Biar kalau mau tidur bisa dengerin cermal sambil... Terima kasih banyak. Sehat selalu, mudah-mudahan Allah berikan riski yang melimpah untuk kalian semua ya. Insya Allah ketemu lagi sama saya di vlog-vlog selanjutnya, di cermal-cermal selanjutnya ya. Terima kasih Mbak Siti Amina sudah memberikan kesempatan saya untuk mengulas beberapa cerita mbak. Masih panjang sebenarnya, tapi hanya segitu saja dulu yang kita bahas. Untuk yang mau curhat, untuk yang mau ngobrol sama saya, bisa langsung DM di Instagramku di bigtulus underscore BP2. Di situ ada WhatsApp-nya. Kalau nanya WhatsApp, saya harus ketik di kolom komentar. Kayaknya nggak mungkin. Nanti takut disalahgunakan sama orang ya. Oke, saya bigtulus mau undur diri. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Selamat pagi, siang, dan sore, dan juga malam. Tapi khususnya selamat malam untuk yang sudah menyaksikan. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog selanjutnya ya. Saya bigtulus, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dadah orang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.